Karena tidak mau mencemarkan, makanya dikau dimikahi, goblok kali lainnya orang Sekarang aku tanya sama kau, oke, oke, sekarang begini Yusuf dengan Maria bertunangan, Maria udah hamil belum? Nah, jadi Saya baca, ketika bertunangan ternyata ia mengandung, oke Nah, ketika bertunangan dia ternyata mengandung Nah, kenapa Yusuf mau menceraikan dia? Mau kasih tahu sama orang-orang, memang ini dia sebenarnya Hamilnya secara ilahi Gak ada campur tangan dirinya, makanya dia bermaksud untuk menceraikan Dasarnya di dalam ulangan 22 ayat 25 dan 26 Kalau ada seorang perempuan yang dipaksa Disitu dikatakan dipaksa Dan kemudian Apa namanya, yang harus diraca itu cuma laki-laki Sekarang pertanyaan saya Siapa yang memaksa Maria tuh tidur sama laki-laki itu? Ya, saya juga gak tahu Ya udah, kenapa kau katakan kemungkinan? Kau sudah menuduh Maria Bodoh kali ini orang loh Gimana ya, akalnya gak pakai Begini, sekarang begini loh Kau dengarkan dulu saya, wad Kau dengarkan dulu saya, kalau kau mendengarkan saya, kau turun Saya disini berkuasa Wala, gini cara mainnya Yoh, di tempat Agatal Agatal Pepe Lor Gimana itu? Si Pepe itu Kok jangan memang dengan saya dulu Hati-hati Jangan sampai saya dengan Agata dong Kau diam dulu Beda orang-beda Kau seolah-olah Memang kalau kunarion kayak begini ya Saya susah kali kalau sama kunarion Anjing saya saja dulu Kalau saya Tidur Tidur dia, kok enggak? Saya suruh diam, kok tidak mau Berarti kok ini anjing atau apa kau nih? Makanya diam dulu lah kau Ya sih, bukan anjing Makanya kok diam Si Siapa yang menaikkan dia sih? Heran saya Saya sudah bilang moderator, jangan ada yang naikkan dulu Kau dari tadi saya bilang sistem TikTok tidak mau Mulutmu ngerocok saja, kok bilang kemungkinan Sekarang saya tanya dulu sama kau Kalau menurut ulangan Perempuan yang dipaksa Untuk tidur Alias diperkaos Yang dirajam itu adalah laki-lakinya Kan seperti itu Nah, sekarang pertanyaan saya Maria ini hamil sama siapa? Sudah, saya jawab Maria hamil sama siapa? Waalaikumsalam Maria hamil sama siapa? Oke, saya jawab Boleh? Gosa 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 benerangan Siapa? Siapa? Jawab aja itu Sama siapa? Dari roh kudus Berarti roh kudus yang membuntingi Maria Loh, Alkitab yang bilang begitu Injil yang begitu Roh kudus yang membuntingi Maria Ya Tuhan Saya bacain ayatnya ya Saya bacain ayatnya ya Tunggu dulu Roh kudus yang menghamili Maria Sebentar dulu roh kudus yang menghamili Maria Siapa roh kudus ini? Roh kudus seru Tuhan Berarti Tuhan yang menghamili Maria Anda jangan berpikiran menghamili itu kemudian bersubu Ini yang cara berpikir primitif Sekarang saya dulu sama kau Saya tanya dulu sama kau Bagaimana bisa perempuan itu hamil? Bagaimana coba? Dengar Bagaimana bisa perempuan itu hamil? Coba jawab Secara normal Itu memang hubungan suam istri Secara normal Nah sekarang roh kudus yang menghamili Maria Roh itu menghamili Maria Roh itu adalah Tuhan Tuhan kamu Tuhan siapa nih yang menghamili Maria? Perjelas dulu Biar saya jangan salah apa nih Tuhan siapa? A Bapak B Yesus Siapa? Tuhan siapa? Bukan menghamili dalam arti bersetubu dong Tuhan siapa yang menghamili Bunda Maria? Jawab Dalam arti menghamili itu adalah Dia meng Saya bertanya Tuhan siapa yang menghamili Maria? Tuhan siapa? Tuhan siapa yang menghamili Maria? Lukas pasal 1 ayat 35 Jawab malaikat itu kepada Roh kudus akan terus ke atas Dan kuasa Allah yang melahati Dia akan menghamili engkau Tuhan yang mana yang membuat Maria ini hamil? A Bapak B Roh kudus C Yesus Siapa yang menghamili Karena Tuhan kau itu tiga Eh Roh Tuhan kamu Roh kudus itu kan berasal dari roh Tuhan Karena kalau kalian mengatakan Roh kudus itu adalah roh Allah Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air Betul tidak Wan? Betul Saya baca dulu luka 1 Enggak-enggak Betul tidak Betul tidak Itu aja dulu Betul tidak Betul tidak apa? Roh Allah itu adalah roh kudus Ya Roh Bapak Oke berarti yang menghamili Bunda Maria Bapak Bertanggung jawab Yusuf Enak kali ya Si Bapak ini ya Yang menghamili Bapak Yang bertanggung jawab Yusuf Karena apa kata Yusuf? Yusuf secara diam-diam Sebentar dulu Sebentar duluan Bukankah Yusuf diam-diam Mau menceraikan Maria? Ayo Hei Karena Yusuf yang baik hati dan jujur Ia mau menceraikan Maria Secara diam-diam Lalu datanglah malaikat Yusuf Janganlah kau ceraikan Maria Karena apa? Karena ternyata yang menghamili Maria adalah Bapak Enggak itu gini Bunda-buna Yusuf pikir Maria itu perawan Ternyata bekas Tuhan Tapi Yusuf itu Bernarasi begitu Bukan langsung gitu Ternyata bekas Tuhan Bekas dalam arti apa? Maksudnya dipakai dalam arti persetubuhan Kenapa bisa Maria hamil? Itu Kenapa Maria hamil? Loh, dengan kuasa ilahi dia hamil Begitu sulit bagi anda untuk bisa mengerti Oke, siapa yang menghamili Maria? Sang firman turun jadi manusia Yang menghamili Maria siapa? Yang membuatnya hamil Tuhan Tuhan siapa? Dalam arti Tuhan siapa? Iya Mau Tuhan Kalau Bapak putra Rano Cruz gak masalah Ini kan intinya Bukan masalah cari siapa yang menghamili Berarti Tunggu dulu Yang menghamili Maria adalah Tuhan Makanya kenapa Yusuf mau menceraikan Maria? Karena Yusuf tahu Ternyata Maria dihamili oleh Tuhan Begitu ya Gini ya Maksudnya menghamili itu Jawa dulu Kenapa Yusuf mau menceraikan Maria? Kenapa Yusuf mau menceraikan Maria? Kenapa? Loh, disini jelas kok tadi ayatnya Kenapa Yusuf mau menceraikan Maria? Saya jawab-jabat Karena Yusuf kecewa Ternyata Maria itu bekas Tuhan Disangka Yusuf Maria itu masih bertawan Eh, Tuhannya lupa pakai pengaman Jadilah hamil tuh Belum ada kingdom dulu Belum ada, Kang Gak bener Gak bener Gak gitu lah Kau sendiri yang mengatakan Kau sendiri yang mengatakan Sekarang dengarkan Kasih saya waktu 2 menit Saya akan kasih kau waktu Tengah menit Kau diam Tolong moderator Kondisikan si Wan Tadi Saya dengan Itofaru sudah bernarasi Maria dengan Yusuf dalam keadaan bertunangan Bertunangan itu artinya tukar cincin Tanpa yang namanya bersetubuh Atau tidak diperbolehkan bersetubuh Karena belum ada pernikahan Betul Tetapi pada waktu Maria dan Yusuf bertunangan Maria sudah dalam keadaan hamil Di dalam kitab Anda Yusuf mau menceraikan Maria secara diam-diam Kenapa mau menceraikan? Karena dia ini Tahu Maria dalam keadaan hamil Tanpa Si Yusuf yang menghamilinya Terus kau mengatakan Itofaru mengatakan Kenapa Yusuf tidak dirajam? Oh karena apa? Karena bukan Yusuf yang memperkaus Maria Tetapi kemungkinan ada laki-laki lain Itu kata kau tadi Wan Berarti kau memfitnah Bahwa apa? Ketika Yusuf dan Maria sudah bertunangan Maria itu berselingkuh sama laki-laki lain Sehingga dia hamil Karena kau mengatakan kemungkinan Ada laki-laki lain yang memperkaus sehingga Maria hamil Saya tanya Kemungkinan laki-laki ini siapa? Kau mengatakan dia adalah roh kudus Roh kudus itu siapa? Tuhan Berarti Tuhan yang menghamili Maria Kau tidak bisa menjawabnya Berarti betul Kenapa? Kenapa Yusuf menceraikan Mau menceraikan Maria? Ternyata Yusuf tahu Yang menghamili Maria adalah Tuhan Tepuk tangan dulu itu Sudah Bukan koreksi Bukan koreksi dikit ya Jadi begini Kenapa Yusuf ingin menceraikan Maria? Karena Yusuf tahu Bunda Maria dihamili oleh Tuhan Tidak ada kuasa dia kan? Tidak ada kuasa Takut dia melawan Tuhan ini Akhirnya apa? Datang Tuhan yang bernuzul sebagai manusia Yaitu Yesus Nah apalagi yang dikatakan Yesus Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri Ada Tuhan pula Tidak bisa berbuat apa-apa dengan dirinya Nah ini gak bro Lebih 2 menit kayaknya Ya silahkan lah Silahkan jangan kau baper Kau setengah menit aja saya kasih Banyak aja cerita kau Cepat Tadi kan saya bilang Yang saya bilang itu Dia ada kemungkinan Dihamili oleh orang lain Itu adalah Saya mencoba memahami perspektif dari orang Yahudi Jadi kenapa Yusuf Maria tidak dirajam Karena ada kemungkinan orang Yahudi melihat Oh mungkin orang lain Bukan dari si Si siapa? Yusuf Si Yusuf Datanya mana? Seminta yang potong dulu Datanya saya gak minta Saya gak mau Saya gak mau kamu fitnah Maria disini Kurang ajar kau ya Datanya mana orang Yahudi berpikiran Kemungkinan laki-laki lain Mana datanya Tunjukkan sama saya Cepat Mana saya buka Tadi datanya Datanya tadi sudah saya bilang Ulangan 22 Ayat 25 dan 26 Astagfirullah Itu belum menceritakan tentang Maria Itu menceritakan tentang hukum Jangan main potong Coba jalan mana datanya Banyak kan cerita kau Jangan main potong Makanya Jangan melebat Jangan melebat Saya revisi dikit Tadi yang Buddha Nora Kenapa Yusuf ingin menceritakan Maria Ya diam-diam Karena Di Ejekiel 2320 Nih tertulis ya Coba buka Ejekiel 2320 Ia birahi kepada kawan-kawannya Bersundal yang auratnya berarti Aurat keledai dan Jakarnya seperti Jakar Kuda Nah Yusuf gak mau Karena udah gak bisa lagi nih Karena Jakar Tuhan Itu seperti Jakar Kuda Gede banget Parah Konteksnya apa itu bang Ezekiel Konteksnya Yusuf ingin menceritakan Maria Ini konteksnya Gak nyambung Gak nyambung Kok gak nyambung Anda maksain Dari Ezekiel ke Matius Anda terlalu maksa bro Gak Yusuf gak mau Karena udah kendor Konteksnya apa itu Bacalah konteks dari Ezekiel Gak ada hubungannya sama Maria Kebiasa kalian Ada apa hubungannya Udah belum Hubungannya udah belum Makanya ingin diceraikan Ya lanjut Pak Ya oke Saya jelasin ya Waktu saya sekarang ya Oke Jadi gini Tadi saya sudah ngomong Bahwa Kemungkinan Ada kemungkinan Perempuan yang hamil di luar nikah itu Tidak di Rajam Kenapa Karena ada kemungkinan Dia Menurut tadi ulangan Pasal 22 25 2226 Ada kemungkinan Dia dipaksa Oleh orang lain Dan pandangan itu Yang dipakai oleh Orang-orang Yahudi Sedangkan Kalau menurut Alkitab sendiri Dia bukan karena Diperkuasa oleh orang lain Bang Wan Bang Wan Bang Wan Bang Wan Ijin dulu Bang Wan Ini pesan Bang Faruk aja Kalau kau mau mendengarkan Silahkan Kalau kau gak mau mendengarkan Silahkan Ya Silahkan Kamu menjawab seperti apapun Tapi satu hal yang pasti bang Ya Agamamu atau keyakinanmu Yang akan jadi Jadi taruhannya ini bang Sembarangan kau menjawab tentang ini bang Ya akidahmu yang menjadi taruhannya ini bang Siapa Siapa yang pernah fitnah Yang pertama Mama dari Tuhanmu sendiri Yang kedua Dari Tuhanmu yang teritunggal tadi Tengok Tadi itu Menyambungnya Kenapa fitnah ini agama Tengok Bisa bubar nih Ini kalau dikaji lebih dalam Dan anda Sembarangan menjawabnya Bubar nih Karisten Bubar nih Silahkan Lanjutkan Siap Siap Tadi kan saya bilang bahwa Ada kemungkinan Pandangan itu Dipakai oleh orang-orang Yahudi Karena Buktinya bahwa Ya memang Maria tidak dirajam Artinya Dari ayat Ulangan 22 Ayat 25 dan 26 Bisa jadi Penyelamat bagi Maria Masalah siapa yang menghamili Kita tahu Di dalam Injil Matius Itu dikatakan Mengandung dari roh kudus Begitu Jadi Kalau diomongin Kepada orang Yahudi Saat itu Ini mengandung dari roh kudus Mereka belum tentu paham Begitu kan Tetapi Menurut hukum Ada Kemungkinan Seorang wanita itu Tidak dirajam Ketika diambil Di luar nikah Dan saya pikir Itu adalah Pemikiran dari Kaum Yahudi Sehingga ia tidak Merajam dari Maria Begitu Tapi Kenyataannya Adalah dari roh kudus Itu yang mau saya sampaikan Dari tadi Cuma kan dipotong-potong Terus Oke Berarti Abang ini Mau membawa dalil Layak ulangan 22 Nomor 25 nya Dimana disitu Dikisahkan Andaikan ada wanita Yang diperkaus Andaikan wanita Yang diperkauskan Dan dia diselamatkan Selamat dari hukum rajam Jika dengan alasan Dia diperkaus Betul Oke Berarti Dari pada masa itu Abang anggap Abang anggap Dari pada masa itu Untuk nyelamatkan Maria Dari hukum rajam Maria ngaku-ngaku Diperkaus Karena memang Tidak ada bukti Tidak ada bukti Lelaki Berarti Maria pada masa itu Simak bang Berarti Maria pada masa itu Ngaku-ngaku Diperkaus Sama orang Yahudi Tidak harus Tidak harus ngaku Tidak harus ngaku-ngaku Bilang aku diperkausan Dia harus mengaku Diri dia diperkaus Karena proses terjadinya Permarka Permarkausan itu Tidak dapat berlaku Laki-lakinya Supaya dia selamat dari Hukum rajam Anda gunakan Dali ulangan 22 Nomor 25 Supaya selamat dari rajam Dia harus Ngaku-ngaku diperkaus Berarti Saya akan Anda menyatakan Pada masa itu Maria ngaku-ngaku Ke orang Yahudi Rahim-lahim Yahudi Bahwasannya diri perkaus Akan tetapi tidak diketahui Siapa yang memperkaus dia gitu Oke Saya Jangan dibilang Saya lompat ya Tapi saya mau kasih Kisah yang baik Di dalam Yohanes pasal 8 Ya tunggu dulu Bang Wan Ini Bang Wan Tunggu dulu Bang Wan Ini saya bilang tadi Teman-teman Karisten ya Diskusi kita ini Hati-hati kalian teman-temanku Yang Karisten ya Jangan kalian memberikan jawaban Ya hanya dengan modal Modal Maaf cakap ya Congornya saja Supaya terlihat Anda cerdas Asal saja menjawab Ini sudah mengarahkan Fitnah Bang Wan Ini sudah menebar fitnah Bahwasannya Maria itu diperkaus orang Makanya hamil Dia sudah memberikan fitnah Seperti itu Gitu loh Makanya hati-hati Saya tidak ada bilang Saya tidak ada bilang Bahwa Maria Kalau Maria itu Benar-benar di pekaus Berarti Maria itu Bukan perawan suci Ini dong Yesus Itu Betul Banggian santang Datang kan Datang materi-materi Seperti kebanggian santang Ini kan benar Dengan Bubar Ini bisa Bubar nih Kristen nih Gara-gara Terhukum Kalau Mereka berpikir Orang-orang Yahudi Berpikir bahwa Ini diperkosa Walaupun pada Pada Kenyataannya Memang Alkitab Berkata bahwa Dia bukan diperkosa Tapi daruh kudus Gitu Nah Konsep bahwa Seorang itu harus Dirajam Itu kalau Tertangkap basah Melakukan perjinahan Itu Baca di dalam Injil Yohanes Itu Perempuan kedapatan Berjina Itu mau dirajam Jadi harus Tertangkap basah Harus ada Saksi Dua atau Tiga orang Sekarang Saya tanya dulu Sama kamu Sebentar Saya tanya ya Saya tanya Apakah pada waktu itu Namanya Bunda Maria Udah tercemar Atau belum Namanya Saya gak bisa jawab Tapi Setau Gini Jangan setau Gimana Ya oke Makanya Kau jangan bilang Setau 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 Saya deh Jijik kali aku Oke ya Setau 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 Saya Nih Karena Yusuf Suaminya Seorang yang Tulus hati Dan tidak Mau mencemarkan Nama istrinya Di muka umum Berarti udah Tercemar Namanya Maria Kemana Kau ini Karena Posisinya Maria Waktu itu Sudah hamil Padahal Masih bertunangan Belum menikah Maksudnya Tercemar Gimana Aduh Ya Allah Maksudnya Tercemar Karena Yusuf Suaminya Seorang yang Tulus hati Dan tidak Mau Mencemarkan Nama istrinya Berarti Nama Maria Ini udah Tercemar Karena sudah Hamil Sebelum Pernikahan Justru Maria Yusuf itu Karena Al kita berkata Bahwa suaminya Ada seorang Yang tulus hati Dia tidak Mau mencemarkan Saya bertanya Itu Berarti Maria Sudah Tercemar Kan Namanya Belum Belum Astagfirullah Yang dibaca Tadi Tidak Mau Mencemarkan Justru Karena Dia Tidak Tahu Mau Mencemarkan Karena Tidak Tidak Mencemarkan Makanya Dikau Dimikahi Goblok Kali Lainnya Orang Sekarang Oke Sekarang Begini Yusuf dengan Maria Bertunangan Maria Sudah Hamil Belum Nah Jadi Sebentar Dulu Ternyata Mengandung Oke Nah Ketika Bertunangan Ternyata Mengandung Kenapa Yusuf Mau Menceraikan Dia Mau Mengetah Mau Kasih Tahu Sama Orang Orang Memang Memang Ini Sebenarnya Menik Hamilnya Secara Ilahi Tidak Ada Campur Tangan Dirinya Makanya Dia Bermaksud Menceraikan Kalau Dia Tetap Bersama Orang Tidak 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 Perintah Tuhan Karena Dia Bipir Kau 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 Baca Matius Satu Kau Baca Matius Satu Saya Buka Matius Satu Nomor 19 Iya Baca Baca Karena Yusuf Suaminya Seorang Yang Tulus Hati Dan Tidak Mau Menjemahkan Nama Istrinya Dibuka Dia Tidak 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 Menceraikan Si Maria Karena Apa Karena 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 Dapat Mimpi Boga Bongo 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 Karena Yusuf Suaminya Seorang Yang Tulus Hati Dan Tidak Mau Tidak Mau Apa tidak mau apa dia nama istrinya nah dia kenapa berarti sudah selesai kalau menurut Indomaret dengan Alfamara Alfamidi Alfamark terima kasih selamat datang kembali tapi maaf saya tidak ingin menginginkan anda datang kembali karena anda tidak mau jujur anda tuh botol-boro dan tolol saya naikkan yang lain lagi capek agung semakin naikkan yang lain itu ya abang baru bernarasi dulu sedikit ya jadi kenapa Bang baru mengangkat tema ini teman-temanku yang Kristen berkali-kali sampaikan hati-hati hati-hati kali memberikan jawaban juga dan juga klarifikasi karena nanti akan kena fitnah itu adalah imanmu sendiri Tuhanmu sendiri bahkan ibunda dari wanita yang melahirkan Yesus itu sendiri akui sajalah tak mampunya kami menyampaikan bagaimana Maria terbebas dari hukum rajam karena kita kami itu tidak sesempurna Al-Quran karena di dalam kitab kami tapi tidak diceritakan bahwasannya Yesus itu bisa berbicara ketika dalam kuaya aku bisa tak usah kali perlu paruh banyak kali paruh rojan weh nora diem dulu kalau mobil kepadu si walau ini enggak ada sopan satunya kau walaupun bisa orang lagi ngomong kau nyerocos kelahirannya sayang dululah eh walaupun diam dulu kau ya jadi teman-teman sudah menyaksikannya teman-teman kristin mulai panik kami mereka sudah mulai panik Al-Quran kita paling lengkap dodol jalannya dari mat begini 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 akhirnya Christine dia panik datang kemarin langsung menyerobot ya harusnya lagi ngomong dipotongnya diam dulu kau mengatakan 75 persen itu dari Bible Oke aku sampai nyetir jadi selesai mau masuk tol Oke eh dengar dulu eh debat-debat jadi jika saja teman-teman kristin ini mengakui ya tak mampunya kami membela Maria tak mampunya kami menyampaikan bahwasannya Maria itu bebas dari hukum rajam karena kita kami tidak sempurna Al-Qadu gawat kiri-kiri Aduh 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 ini lu jadi boketek turunin dong aduh jadi boketek yang saya moderator itu ini turunin turunin moderator tolonglah moderator di bawah jangan dinaikkan yang kayak gitu cukup lah masa kalian mau aku cukuplah satu kali tadi pagi aku dimaki-maki perempuan tenangkan kalau udah perempuan jangan lagi dinaikkan pening kepala aku ya tak mampunya kalian menjelaskan ya bagaimana Maria bisa bebas dari hukum rajam seakan-akan kalian mau memastikan menjelaskan kepada kami bahwasannya kisah Yesus dalam bibel kalian hanya kisah fiktif belaka bagaimana sosok Yesus hadir di atas bumi ini sementara bibelmu tidak bisa menjelaskan bagaimana ibundanya bebas dari hukum rajam jelaskan dulu dia jelaskan dulu bagaimana Maria bisa bebas dari hukum rajam baru ceritakan tentang kisah Yesus ya jadi selama kalian tidak bisa menjelaskan kepada kami bagaimana Maria bisa bebas dari hukum rajam maka ya kami anggap Yesus itu hanya kisah fiktif belaka silahkan dilanjutkan itu ya sekalian saya izin turun Bang Faruk disini sudah jam 11 kurang dikit jadi teman-teman yang muslim dan muslimah di bawah kita bersyukur ya sebagai muslim dan muslimah kitab suci kita adalah Al-Quran dan di dalam Al-Quran dengan jelas dan tegas bahwa Nabi Isa alaihi salam itu terlahir karena mujizat dari Allah karena kekuasaan dari Allah